Pemirsa Asosiasi CSR yang dibetuk Pemda Kota Sorong siap berkolaborasi dengan Stikes Papua Sorong perkuat layanan posyandu karena dibutuhkan untuk mengatasi kematian ibu dan anak. Kondisi layanan posyandu yang ingin dibedahi dan diperluas yang kawannya oleh Stikes Papua Sorong karena masih jauh dari standar layanan ideal bagi Ketua Asosiasi CSR Kota Erwin Hatta dan Ketua Stikes Dr. Martin Sagrim perlu dikolaborasi sebagaimana dijelaskan berikut ini. Saya wali dari Pak Erwin Hatta. Sebagai Ketua Asosiasi CSR, kesan kuat apa yang Anda rasakan setelah melihat begitu besar antusias warga menyerbu posyandu paut kumudago kladufuk Sorong Timur ini? Sebagai orang yang mencari nafkah di tanah Papua, kita harus punya dua sosial untuk membantu masyarakat ini untuk tumbuh lebih baik, untuk masa depannya lebih baik sehingga sumber dayanya juga bisa diandalkan ke depan. Saya sudah sampaikan ke Stikes bahwa kita koordinasi ya, apa namanya, sehingga jangan sampai kita berjalan ya, pemerintah, apa namanya, pemerintah, pemerintah kota melakukan hal yang sama, sehingga tempat tinggi, jadi harus memang koordinasi. Jadi mungkin pemerintah membantu disanya, suatu perusahaan atau Stikes mengadakan posyandu di sini, kita minta koordinasi dengan pemerintah kota, apakah itu dengan dokternya, dengan gudangnya, dengan apalah yang bisa dihasilkan. Artinya, asosiasi CSR Kota Sorong siap dukung program Stikes yang akan tambah lagi posyandu? Sebagai orang yang mencari nafkah di tanah Papua, kita harus punya dua sosial untuk membantu masyarakat ini untuk tumbuh lebih baik, untuk masa depannya lebih baik, sehingga sumber dayanya juga bisa diandalkan ke depan. Inilah yang tujuan saya ke sini melihat, apakah nanti setelah kami ke sini, ya kami bisa saja mengajukan permohonan kepada kantor wilayah atau kantor pusat untuk membantu. Nah, ini tetap harus koordinasi dengan pemerintah kota, dengan anggota-anggota lainnya. Ya mungkin kalau misalnya dari kimia parma atau perusahaan lain, kita jalan seperti ini satu, jadi mungkin kimia parma yang menggambarkan vitamin, pengobatan gratis, ya kami kasih makanan, sehingga ini bisa lebih efektif. Pak Sagrim, bagaimana melihat respon asosiasi CSR Kota Sorong terhadap rencana aksi Stikes Perluhas Layanan Posyandu untuk membantu warga pinggiran kota? Keinginan besar yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi, Pak Erwin di sini, saya sangat terima kasih. Dan inilah yang saya sangat harap menjepkan. Intinya bahwa kami di Stikes Perluhasiswa dari sisi sumbernya sudah siap. Saya sudah melakukan suatu rencana dengan hitung-hitungan bahwa akan saya dalam waktu mulai dari bulan Agustus ini sampai di bulan Desember nanti, itu ada lima pusyandu yang kami harus turun bersama dengan dukungan dari beberapa pihak, khususnya di Ketua Asosiasi. Mungkin itu lima pusyandu yang mungkin kita bisa kembangkan. Yaitu kita mencari betul-betul daerah-daerah yang pinggiran, yang betul-betul sama sekali tidak dijangkaui, walaupun dijangkaui tetapi angka kunjungannya berkurang, itulah yang kami masuk. Sehingga kita bisa membangkitkan minat dan niat besar dari ibu-ibu yang membawa bayi, balita, bahkan ibu hamil sendiri, putri remaja, untuk bertunjuk di setiap pusyandu yang ada. Kalau melihat aktivitas layanan seperti ini, sudah sesuaikah standar layanan pusyandu atau bagaimana menurut Anda? Kalau kita melihat seperti ini, ini belum namanya pusyandu, jadi masih masuk ke dalam pusyandu. Secara pusyandu berarti ada tahapan mulai mendaftar, terus mulai menimbang, memberikan penyeluhan, memberikan pelayanan. Dan sini kan tidak ada nampak meja-meja. Jadi untuk itu kita harapkan bahwa betul-betul pusyandu, mari kita fungsi kan karena ini tinggal-tinggal kota. Sehingga ada tempat, ada meja, meja petugas pertama, meja petugas kedua, ada meja petugas ketiga. Yang kita lakukan ini adalah inisiasi, yang kita lihat ini adalah inisiatif dari ketua RT punya istri. Inisiatif untuk rumahnya bisa dipakai, tempat tidurnya bisa di, kamar tidurnya bisa dikosongkan untuk, untuk pemeriksaan ibu hamil. Artinya bahwa bicara dari filosofi pusyandu itu, dari masyarakat menyediakan tempat untuk pelayanan kesehatan, itu rakyatnya, itu dari filosofi awalnya. Itu dari masyarakat yang menyediakan tempat dan lain-lain. Seandainya kalau sudah tidak tersedia tempat yang disediakan dari masyarakat setempat baik itu Lura, RT, RW. Mari kita sebagai orang yang peduli terhadap ini, kita sama-sama membantu menyediakan tempatnya. Mulai dari tempatnya, isinya seperti kursi, ada kursi untuk orang-orang yang berkunjung di Bisa Dulu. Tempat tidur untuk pemeriksaan ibu hamil, meja untuk petugas, kursi untuk petugas, dan timbangan. Ini semua disediakan. Setelah itu baru bicara petugasnya itu sendiri, kadernya sendiri. Kader itu bisa dibedakan, dia ini kader atau masyarakat biasa harus ada, dibedakan. Dia itu mulai dari kebersihan dirinya kader itu sendiri, bagaimana pengetahuan kader itu tentang umur sekian, berharusnya berat badan sekian. Itu pengetahuan-pengetahuan dasar itu memang dimiliki oleh seorang kader. Jadi ada, yang berikut adalah, kader itu ada semacam perhatian buat dia, karena dia bisa penuhi untuk urus anak-anak orang banyak. Terima kasih Pak Erwin Hatta dan Pak Martin Sakrim sudah berbagi di CWM News. Terima kasih.